Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini Aku mau buat cemilan yang super simple Dengan jurus aduk-aduk aja Hasilnya cantik Rasanya legit dan lembut Buatnya gampang Penasaran gimana caranya? Yuk simak videonya hingga selesai Untuk bahan-bahannya seperti ini Untuk cara membuatnya Siapkan wajan Masukkan gula aren Atau pakai gula merah boleh Sebanyak 220 gram Untuk jumlah gula boleh Sesuai selera ya teman-teman Kemudian tambahkan gula pasir 3 sendok makan Lalu garam Setengah sendok teh Dan 1 bungkus vanili bubuk Kemudian tambahkan 3 bungkus bubuk agar plain Lalu susu kental manis Sebanyak 5 bungkus Kurang lebih 185 gram Dan terakhir Kita tuang santan Sebanyak 1300 ml Ini untuk santannya Lumayan kental ya Bisa diambil Dari 2 butir kelapa Ukuran besar Atau kalau mau pakai Santan instan juga boleh Takaran 200 ml Pakai 2 bungkus Lalu tambahkan dengan air Lanjut ini kita masak Harus terus diaduk Hingga mendidih Api kompornya sedang aja ya Dan kalau udah mendidih Matikan api kompor Lalu lanjut diaduk-aduk Hingga uap panasnya sedikit berkurang Setelah uap panasnya berkurang Lanjut tuang ke dalam loyang Untuk loyangnya Pakai ukuran 18 cm Biarkan hingga set Setelah set Lanjut dilepaskan dari catakan Dan bantu sisir pinggirannya Lalu disematkan Penusuk gigi Seperti ini Untuk mempermudah ya teman-teman Lanjut beri alas Dan dibalik Hasilnya seperti ini Masya Allah Cantik banget Mulus ya Tanpa lengket-lengket nih teman-teman Lanjut dipotong-potong Ini aku pakai pisau bergerigi Agar tampilannya lebih menarik Dan ini hasilnya Dodol agar gula aren Ini rasanya enak banget teman-teman Buatnya gampang Diaduk-aduk aja Legit lembut Dimakan dingin makin mantep Selamat mencoba ya Semoga berhasil Dan semoga suka Insya Allah kita bertemu lagi Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye